Mutera Hikmah Obat kedunguan adalah belajar agama yang mendalam Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadus Sadihin membuat sebuah bab keutamaan ilmu pelajaran mengajarkan Ibnu Alan menjelaskan dalam kitabnya Delilul Falihin bahwa yang dimaksud ilmu disini adalah ilmu agama Al-ilm Al-Sari yaitu hadis tafsir, fikir, dan alat-alatnya Allah SWT berfirman Wakul Robbi Zidni Ilman Katakanlah Wahai Muhammad Ya Tuhanku tambahkanlah ilmu kepada aku Quran Surat Toha Ayat 111 Ibnu Alan mengatakan ayat ini termasuk delil terbesar yang menunjukkan keutamaan dan keunggulan ilmu sebab Rasulullah SAW tidak pernah disuruh meminta tambahan kepada Tuhannya kecuali tambahan ilmu Abu Hurairah berkata dahulu Rasulullah SAW berdoa Allahumma fa'ni bima alamteni wa alimni ma yang fa'uni wajibni ilman Ya Allah jadikanlah ilmu yang engkau ajarkan kepadaku bermanfaat bagiku ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku tambahkanlah kepadaku ilmu Hadis Riwet Ibnu Majah jadi jangan hiraukan perkataan orang yang mengatakan jangan terlalu dalam mempelajari agama itu pernyataan yang bodoh dan membodohi padahal obat kebodohan adalah ilmu ilmu diraih dengan belajar agama secara mendalam ERT